Halo semuanya, hari ini kita akan belajar matematika tentang pengurangan Jadi pengurangan ini adalah sesuatu yang paling unik ya Apalagi kalau menggunakan angka 100 dan 200 yang ada 0-0 nya Bagaimana cara kita meminjamnya ya teman-teman dari angka 200 Jadi yang pertama yang seperti biasa ya teman-teman yang simple dulu 142 Dikurang 89 Kurang 2-9 tidak bisa karena angka 2 lebih kecil Maka kita pinjam 1 dari angka di depan 2 Yang paling dekat dengan 2 adalah 4 Jadi kita pinjam dari 4 bukan dari 1 Yang paling dekat dulu ya teman-teman 2 kurang 9 tidak bisa pinjam 1 Ditaruh disini satunya 4 nya ini kita hapus Karena sudah dikurangi 1 untuk dipinjamkan ke 2 Jadi 4 ini menjadi 3 12 kurang 9 12 kurang 9 berapa teman-teman? 3 3 kurang 8 tidak bisa Kita pinjam 1 ini Dikasih ke 3 Otomatis 1 ini habis 13 kurang 8 5 Jadi hasilnya adalah 53 Nah sekarang ini yang paling unik ya teman-teman Nah sekarang ini yang paling unik ya teman-teman Ini adalah 100 Dikurang 42 Nah 0 Dikurang 2 Tidak bisa ya teman-teman 0 dikurang 2 tidak bisa Karena 0 lebih kecil Jadi caranya Kita bukan pinjam di angka 0 Atau di angka 1 ini Tetapi 1 dan 0 ini dihitung 1 kesatuan ya Ini dihitung menjadi 10 Jadi 0 Kurang 2 tidak bisa Kita pinjam 1 dari 10 Ini karena 0 dan 1 dan 0 10 ini dihitung 1 kesatuan 10 Bukan lagi kita pinjam dari 0 Tidak bisa Pinjam 1 Ini jadi 0 Tidak ya Jadi kalau menggunakan angka 100 ini agak unik teman-teman Jadi 10 ini dia menjadi 1 kesatuan Kalau misalnya 100 Dikurangi 42 Ini 0 Tidak bisa Ini 0 Ini kita pinjam 1 Taruh 1 Ini habis Misalkan ya 10 kurang 2 8 Ini habis 0 kurang 4 Tidak bisa Mau pinjam kemana Tidak bisa Jadi Cara ini salah ya teman-teman Jadi ini cara yang benar 1 dan 0 ini Dihitung 1 kesatuan menjadi 10 0 Jadi kita pinjam 1 dari 10 ini Kita taruh 1 10 ini karena sudah dipinjam 1 Hapus Dia tinggal 9 10 kurang 2 8 9 kurang 4 5 Hasilnya 58 Bisa teman-teman cek dengan kalkulator Kemudian kita latihan lagi Untuk mencari angka 200 Dikurang 91 Sama ya Seperti di atas 0 kurang 1 Tidak bisa Ini sudah dihitung Kalau 0 0 Ini 2 di depan ini Dihitung 1 kesatuan ya Menjadi 20 0 kurang 1 Tidak bisa Kita pinjam 1 dari 20 Satunya taruh disini 20 dikurang 1 19 Bukan 20 lagi Tapi tinggal 19 10 Kurang 1 Sama dengan 9 19 9 kurang 9 0 1 Turun Hasilnya adalah 109 Ya ini bisa teman-teman Buktikan sendiri di rumah Sampai jumpa lagi Di next video See ya selamat menikmati